Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafli di Ngasik. Kali ini gue akan ngebawain sebuah fakta-fakta menarik dari Joseph Stalin, yaitu seorang pemimpin Uni Soviet yang terkenal akan kediktatorannya dan paranoidnya. Oke, tanpa banyak omong lagi, langsung aja ke topik bahasan pertama. Yang pertama, Joseph Stalin berkalah orang asli dari Rusia. Dilansir dari anehdunia.com, saat ini Uni Soviet masih berdiri... Eh... Sorry, saat Uni Soviet masih berdiri, Uni Soviet kerap diidentikan dengan Rusia. Pasalnya, pendahati Rusia bukanlah salah satu negara bagian yang menyusun Uni Soviet, Rusia adalah negara bagian terbesar yang menyusun negara adidaya waktu itu. Ditambah lagi, Moskow selaku ibu kota Uni Soviet, kebetulan juga tuh berada di Rusia. Dengan melihat hal tersebut, orang awam pun ketika kerap menira kalau Uni Soviet itu pasti dimimpin oleh seorang yang berasal dari Rusia. Faktanya, kalau ini Stalin, ini bukan dari orang Rusia. Dia bukan asli keturunan Rusia. Stalin aslinya merupakan seorang kelahiran dari Gori, Georgia. Di masa kini, Georgia adalah negara kecil yang terletak di sebelah selatan Rusia. Rusia, nama Joseph Stalin yang selama ini kita kenal ternyata bukalah nama yang disandangnya sejak dia masih kecil. Wah, unik nih. Saat Stalin lahir di kota Gori pada tahun 1878, ia lahir dengan nama lengkap adalah... Astaga, ini namanya susah, serius. Serius, susah banget namanya. Lebih baik kalian baca sendiri di sini. Nah, yaitu, ia baru menggunakan nama Stalin itu sejak 1912 sebagai nama samaranya saat menerbihkan artikel mengenai ideologi Marxismus. Lepas dari masa pemerintahannya yang terkenal penuh dengan darah dan penindasan itu, penduduk kota Gori itu sendiri ternyata tetap menyunjung Stalin itu sebagai seorang yang kelahiran cursi yang paling terkenal di dunia. Oleh karena itu, di kota tersebut, sekarang ada musim yang bertemakan Stalin. Stalin itu mengubah namanya menjadi seseorang yang... Ya, yang kita kenal sekarang sebagai seorang diktator kejam, yang paranoid, yang nggak segan-segan membunuh rekan, bahkan kawannya sendiri yang ada di badan pemerintahnya. Saking paranoidnya dia ngebunuh banyak orang-orang. Itu kalau nggak salah ada deh di sebuah film itu yang menjelaskan peparanoitan Stalin itu sendiri. Oke, next. Joseph Stalin aslinya tidak segagak penampilannya. Wow. Apa ini? Jika kita melihat kota-kota Stalin yang sekarang berjadar di masyarakat, nampaknya dia itu sangat gagak sekali kan? Faktanya dia tidak segagak yang kita lihat. Melihat dari hal-hal yang tadi kita bacakan tadi, mungkin ada di antara anda semua ini, membayangkan kalau Stalin itu periwa yang fisiknya ideal, semuanya sebuah ideal, memiliki pemikiran yang luar biasa, namun aslinya dia adalah seorang yang tingginya seperti gue. Sekitar satu nama iman, tapi karena dia seorang diktektor kejam dan memiliki seorang kameramen yang handal dan dihai, ya dia jadi kelihatan orang yang sangat tegas dan ya, you know lah. Jika dibandingkan dengan orang-orang Eropa atau Amerika Utara lainnya, Stalin ternyata tergolong sebagai sosok yang pendek. Oh kan, bener kan? Pasalnya dia hanya memiliki tinggi 165 sinti. Tuh kan, gue bilang apa? Stalin diam-diam juga memiliki fisik yang agak menyimpang. Dia memiliki lengan kiri yang lebih pendek dibandingkan lengan kanannya akibat cedera yang pernah dialaminya saat masih kecil. Untuk menyembunyikan keterbatasan fisik tersebut, saling kerap menyembunyikan tangan kirinya di dalam saku atau di belakang punggung saat sedang dipotret. Kenapa pikiran kemahayang? Coba deh bayangin gini. Rata-rata cowok itu, kebanyakan loh ya yang gue tahu itu, memang bener tangan kanannya lebih kuat. You know lah buat apa. Tapi ya, kalau pendek itu, wow, unik banget sih. Kayak di Nemo, anaknya Nemo itu. Ya Nemo ya deh. Nemo ya kalau nggak sana. Ya itu Nemo, ya kayak gitu mungkin lah. Wah jangan-jangan, Nemo itu adalah Stalin. Joseph Stalin kerap melakukan manipulasi foto. Kenapa sangat familiar? Jauh sebelum propaganda foto serta dijitakan, teknik manipulasi foto sudah dipraktikkan pada masa Joseph Stalin. Manipulasi foto yang dimaksudkan di sini adalah menghilangkan orang yang sosoknya ada dalam foto tersebut. Contohnya ini, ada orangnya nih. Adalah Nikolai Yeshoff. Adalah contoh dari orang yang mengalami nasib malam tersebut. Pada awalnya, pemimpin lembaga polisi rahasia NKVD tersebut nampak sedang berdiri di samping Stalin saat ia berada di atas kapal. Namun, pada tahun 1939, Yeshoff tewas dihukum mati atas tuduhan berkomplot untuk menggulikan Stalin. Tuduhan barang noit kan? Teman sendiri loh ini. Saat ini, foto ia dan Stalin diterpikan kembali usai peristiwa eksekusi tersebut. Sosok Yeshoff sudah ditampak lagi pada foto yang baru itu. Lokasi mana ia harusnya muncul pada foto tersebut digantikan oleh latar ombak atau geletar kapal. Sepertinya saya sangat familiar dengan ini. Tahun berapa ya di Indonesia? Joseph Stalin pernah diajak oleh orang yang gagal ia bunuh. Wah, menarik nih. Yugoslavia dan Uni Soviet adalah dua negara, Eropa Timur yang sama-sama mengusung paham komunis waktu itu ya. Meskipun begitu, hubungan antar kedua negara ini tidak bisa dibilang akur-akur banget gitu. Karena Yugoslavia tidak mau diperlakukan bab, bawahan atau babu dari negara Uni Soviet waktu itu. Hubungan antar kedua itu pun mengalami keretakan sejak penghujung tahun 1940. Ya, hingga Yugoslavia pecah. Stalin sendiri tidak bisa menerima kalau pemimpin negara yang jauh-jauh lebih kecil dari Uni Soviet ternyata berani membangkang perintah yang ia berikan. Maka dari itu, Stalin sempat beberapa kali mengirim sebuah asasin untuk membunuh Presiden Yugoslavia Joseph Tito. Stalin berharap jika Tito berhasil dibunuh, maka penggantinya akan lurut kepadanya. Namun, faktanya yang bernyata sekarang itu, semua asasin yang Stalin kirim semuanya gagal ngebunuh Joseph Tito. Kenapa? Ya, karena ya gagal aja. Sebelumnya ini ya, sorry. Sebelumnya ini, Tito ini sempat mengirim sebuah surat untuk Joseph Stalin untuk berhenti ngebunuhnya. Berusaha ngebunuhnya. Kenapa? Karena ya itu gagal-gagal terus. Dan beberapa saat kemudian, surat dari Tito itu pun ditangkapi oleh Joseph Stalin. Dan Joseph Stalin pun akhirnya menurut gak mau ngirim sebuah asasin lagi karena ya gagal-gagal terus dan dia sudah dipermalukan. Joseph Stalin adalah penggemar berat dari film Hollywood. Joseph Stalin adalah penggemar berat film Hollywood. Benar. Dia kan komunis. Komunis kan musuhnya dari kapitalis. Kapitalis kan negaranya, itu kan negara barat gitu kan. Nah, Stalin ini kan negara timur. Dan waktu itu sempat terjadi cold war. Ya, tahu sendiri lah. Tapi kok bisa ya dia suka film Hollywood. Hindu-Soviet dan Amerika sering dikenal sebagai dua negara jidaya saling berjaing untuk berdominasi dunia. Menariknya, walaupun Stalin memandang Amerika Serikat sebagai ancaman, Stalin ternyata itu suka produk-produk hiburan dari Amerika Serikat. Inilah definisi munafik Stalin. Anda munafik. Stalin itu juga tinggal menyukai film-film yang menampilkan karakter dari Tarzan gitu. Dia itu suka. Ya, karena. Karena ini ya, dilansir dari andedunia.com. Sosok Tarzan mencermikan ideologi komunis. Karena ia memandang Tarzan sebagai sosok yang melarikan diri dari kegejaman kapitalisme. Gimana? Bukannya dia mau malah. Kalau nggak salah nih ya, versi kartunya ya. Dia itu sempat sih mau balik ke Inggris waktu itu ya kan. Tempatnya Inggris waktu itu. Tapi karena waktu itu ada pengkhianatan, dia akhirnya kembali. Apa hubungannya sama komunis sama kapitalisme? Astaga... Stalin, Anda tidak masuk akal. Serius dah ini? Serius? Astaga, Stalin... Emang Anda juga punya propaganda, tapi bodoh dalam memberikan opini-opini yang masuk akal. Oke, untuk sekarang cukup segini ya video kali ini. Gue nggak bisa ngasih banyak-banyak opini atau apa-apa pakai seperti sebelumnya ya. Karena gue jujur nggak ngapain script ini dan nggak ngapain berita ini. Tapi... Di next video mungkin gue akan... Ya, coba-coba baca dulu lah. Tapi ya... Ya, untuk sekarang ini pembanti aja video kali ini. Mungkin dari kalian yang memiliki opini-opini pendapat tentang si Justin Stalin ini. Coba deh kolom di kolom komentar. Gue bacain ya nanti. Oke, sekian di video kali ini. I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.